Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di kelas pengandalan proses bersama saya Hanif prastiawan dan pada video kali ini saya akan sedikit bahas mengenai apa itu close loop dengan open loop dari sebuah blok diagram ya jadi sendiri ketika sudah melihat sebuah blok diagram kemudian dirubah menjadi bersamaan transfer function dan saudara bisa melihat mana yang menunjukkan itu adalah bersamaan open loop ataupun bersamaannya close loop nah disini bisa sudah lihat ada sebuah blok diagram yang mungkin saudara sudah melihat pada video sebelumnya yaitu pada video pembuatan blok diagram untuk fit control pada hit exchanger ya hit exchanger yang menggunakan steam nah ini sederhananya bisa menjadi seperti ini jadi outputnya disini adalah y ya ini adalah outputnya lalu inputnya disini adalah set pointnya inputnya adalah set point jadi kita ingin kita menginginkan suhu yang keluar dari head exchanger itu fluidanya suhunya ini adalah A misalkan jadi ketika y nya ini masih B maka dia akan terus looping disini hingga ysp nya nilainya sama dengan y disini karena ada looping oleh karena itu disini dikatakan sebagai close loop biasanya untuk yang close loop itu dia ada kontrolnya jadi kalau disana ada sebuah kontrol yang berperan dalam suatu sistem disana ada yang namanya close loop proses ya tapi kalau tidak ada kontrolernya jadi hanya misalkan saudara-saudara mengisi air ke dalam sebuah tangki lalu kemudian air itu keluar dari tangki nah itu dinamakan oleh open loop nah persamaannya setidak bagaimana oke sekarang kita lihat dari gambar blok diagram ini coba kita cari terlebih dahulu hubungan antara ys ya dengan ysps jadi output dengan inputnya ini yang yang paling mudah bagaimana caranya yang paling mudah saudara buat yang saudara dari percabangan jelas tahu berapa nilainya jadi kalau yang keluar disini adalah y maka disini nilainya juga adalah y juga kemudian disini ada perkalian y masuk dalam blok gt ya t adalah transmission jadi dia yang menerima sensor ya kemarin sensor dan di merubah informasinya menjadi sebuah arus listrik ini ada perkalian menjadi gt gt kecil ya gt kecil gt dikalikan ys ini saya ganti dulu ya ini bukan y kecil ini harusnya y besar nih ini harusnya ys ya maka disini adalah bentuknya ys nah kita mulai dari sini saja dari sini A ini ya A ini jelas disini dia adalah A nya adalah ysp dikurangi dengan ysps dikurangi dengan gt dikalikan dan s life-bandj nah kalau sudah tinggal dikalikan gc gv dengan gp nya sehingga ingat ketemu berapa ysnya sehingga disini ys sama dengan a dikalikan gc gc yms CV CV masih ingat ya G itu adalah gain pengali gain itu pengali atau tougher function nya gain nya bisa berupa zero order first order ataupun second order tergantung dari dia gain untuk apa apakah untuk controller atau untuk valve ataupun untuk yang proses tapi biasanya kalau untuk yang control valve itu first order jadi control valve itu biasanya zero atau first order tapi kalau yang T ini memang biasanya lebih ke arah zero biasanya zero order karena dia hanya faktor pengali nah CV CV ini biasanya first order sedangkan yang GP ini bisa bervariasi bisa bervariatif ya tergantung dengan proyeknya seperti apa apakah sederhana atau rumit kalau rumit ya mungkin bisa jadi dia menjadi high order transfer function lalu YS nya maka akan menjadi langsung kita kalikan ya GC GV GP dikalikan dengan YSP S dikurangi dengan GC GV GP GT ya GT YST S ini saya pindah ke ruang sebelah kiri menjadi menjadi 1 plus GC GV GP GM dikalikan dengan YS dikalikan dengan YS nya sama dengan GC GV GP dikalikan YS S sehingga YS per YS P S rumusnya menjadi GC GV GP dibagi dengan 1 plus GC GV GP CM nah ini adalah rumus ya rumus untuk dari proses close loop close loop jadi bentuknya seperti ini lalu kalau untuk yang open loop bagaimana nah untuk yang open loop itu dia rumusnya dia hanya akan ini saja hanya GC GV GP GM ya terus bagaimana itu maksudnya maksudnya ya kalau misalkan dia hanya dalam satu arus saja satu arus jadi hanya ada input outputnya dalam satu blok seperti ini ini misalkan ini misalkan ISP ini ada GC GV GP GV 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 ini adalah Y kalau seperti ini kalau hanya semangkan Y sama dengan GC GV GP GM dikalkan dengan Y SP sehingga Y per Y SP nya sama dengan hanya GC GV GP dan GM nya itu kalau seperti itu dia bentuknya adalah open loop dia bentuknya adalah open loop nah bentuk dari persamaan GC GV tadi ya GC GV GP dibagi dengan 1 plus GC GV GP GM ternyata pada denominator nya ini ini dia memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan dari proses yang sedang sodara analisis jadi kalau misalkan akar-akarnya dia itu nilainya adalah positif maka proses sodara akan menjadi tidak stabil atau sistemnya menjadi tidak terhingga bentuknya seperti apa jadi kurang lebih seperti ini jadi ini adalah waktu sumbu X nya sumbu Y nya adalah Y ya jadi misal Y itu ya bisa suhu bisa misalkan tangki level cairan atau tekanan dan lain sebagainya lalu disini sodara punya set point yang sudah sodara inginkan sodara sudah punya set point disini sodara menginginkan misalkan suhunya 60 saja nah kalau misalkan akar-akarnya tadi itu ternyata hasilnya adalah positif ya terlalu positif maka sistem sodara akan tidak pernah mencapai kestabilan dia akan menjadi tidak terhingga yang biasanya seperti ini semakin melebar nah ini yang terjadi jika akar-akarnya adalah positif yang kedua kemungkinannya adalah jika akar-akarnya ini imajiner ini kalau imajiner pada di akar-akarnya maka sistem sodara juga tidak stabil tapi bentuknya adalah oscilatory oscilasi bentuknya menjadi sebuah isolasi jadi sama seperti tadi ini adalah waktu ini j terus kemudian ada set point jadi kalau oscilasi bedanya dengan tidak stabil dia memiliki amplitude yang sama dia tidak semakin melebar tapi dia juga tidak akan pernah mencapai ke titik set point sedangkan kalau misalkan proses sodara seperti ini maka jelas dia akan mempengaruhi proses yang lainnya apa saja yang pertama jelas controller nya controller sodara contohnya bekerja akan sangat berat sekali jadi sistem perhitungan di controller akan sangat berat sekali karena tidak pernah mencapai kestabilan jadi terus berputar terus looping untuk menghitung mencapai set point efeknya apa efeknya itu di valve nya valve sodara tentunya bisa tidak akan bertahan lama dengan proses yang seperti ini misalkan kalau di tangki yang mengisikan air yang mudah contohnya lalu tiba levelnya naik maka kerannya ditutup terus kemudian drop buka lagi naik lagi tutup lagi turun lagi terus seperti itu tidak selesai sampai ke set point maka valve sodara akan cepat mengalami kerusakan apalagi kalau valve nya valve yang on off sangat berisiko sekali yang ketiga tentunya pada measurement nya jadi pada alat-alat ukur mungkin bisa jadi dia juga berat kerjanya karena perubahan angka yang cukup drastis perubahan angka yang cukup drastis sehingga dia melakukan penyesuaian yang cukup berat oleh karena itulah sodara harus mempastikan agar akar-akarnya itu nulainya adalah negatif akar-akarnya jadi ini harusnya negatif dan negatif ini pun masih ada beberapa kriteria-kriteria ini akan kita bahas nanti pada pembahasan dynamic behavior itu sedikit penjelasan mengenai apa itu closed loop apa itu open loop serta ini adalah persamaan karakteristik nanya karakter karakteristik equation persamaan karakteristik pada proses kontrol jadi kalau closed loop itu seperti ini kalau open loop dia hanya perkalian antara gain-gain dari setiap block transfer fungsinya oke sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati